bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman video ini saya mau sharing tentang durasi shopee live atau tiktok live yang optimum itu berapa sih nah ini cocok banget buat teman-teman yang live nya masih sendirian karena memang banyak seller yang masih live sendirian itu memang capek makanya saya coba ngasih jadi optimum itu live nya berapa lama oke kita langsung aja mulai pertama shopee live menurut saya adalah upaya paling efisien untuk naikin penjualan serius kenapa saya bilang paling efisien karena hasilnya cepat kalau kita optimasi judul optimasi gambar atau mainin harga itu kurang cepat si hasilnya ya lalu ini relatif lebih murah ketimbang pakai shopee iklanku itu sepengalaman saya serius jadi shopee live itu lebih murah cuman memang masalahnya adalah capek karena kalau teman-teman yang masih live sendirian itu sejam ngomong dua jam ngomong tiga jam ngomong belum urusin yang lain itu memang capek soalnya kan gak bisa nyambi sambil bales chat dan lain sebagainya itu memang capek tapi kalau ini digabung dibandingkan dengan shopee ads dibandingkan dengan yang keyword ya yang kita kunci atau produk serupa shopee live ini adalah yang paling efisien itu menurut saya jadi kalau teman-teman disini masih ada yang belum nyobain shopee live cobain aja dulu cobain aja serius cobain aja dulu kalau awal-awal gak ada yang nonton itu wajar sebetulnya jadi pelan-pelan aja lalu tiktok live jujur saya masih ngulik saya kira karakternya sama ternyata berbeda gak tau mungkin karena beda platform ya kalau shopee live itu orang yang tadinya mau belanja terus gak ada kerjaan nonton shopee live kalau tiktok live orang yang bukan mau belanja memang mau lihat video-video lucu aja gitu dia terus lihat live lalu mungkin mau belanja jadi saya lihat ini behaviornya berbeda jadi behavior tiktok live dan shopee live itu dua hal yang berbeda jadi mungkin banget berbeda apa yang harus dilakukannya oke kita lanjut ini katanya ya katanya ini saya dapet dari RM sama kalau kita lihat dari apa ketentuan-ketentuan kalau shopee live jadi shopee live itu sering sekali ngadain misalkan shopee live sale terus happy hour macem-macem lah pokoknya ada promo-promo gitu biasanya mereka mengharuskan durasinya adalah 60 menit lalu terkonfirmasi oleh RM alias sudah RM juga atau relationship manager saya juga selalu bilang shopee live itu 60 menit yang optimumnya itu katanya lalu tiktok live ini saya juga punya RM nya di tiktok jadi kata RM tiktok live tiktok live itu justru minimal 120 menit minimal waduh 2 jam itu minimal kemarin pun kami ikutan campaign sama si tiktok ini diharuskan minimal 2 jam untuk 1 hari live nya lalu ditawarin lagi campaign 1 hari biar di boost ya si tiktok live nya minimal 2 kali live dan per live itu 2 jam waw lumayan itu lumayan oke ini katanya dan ada betulnya ada salahnya gak juga sih tapi sebagai besar betul lah karena mereka ngasih angka ini itu gak main-main ya temen-temen pasti dihitung oke nah ini saya tunjukkan data saya kalau data saya yang shopee live itu alhamdulillah sudah terbukti durasi makin tinggi omset juga makin tinggi jadi makin banyak anda shopee live itu makin baik itu sepengalaman saya jadi anda patut dicoba nanti akan saya kasih lihat dan optimumnya menurut saya shopee live itu 2 jam ini optimum berdasarkan rupiah per menitnya jadi berapa rupiah yang dihasilkan per menit itu 2 jam adalah yang paling optimum jadi kalau temen-temen yang masih sendirian saran saya 2 jam aja cukup shopee live gak usah sampai 3 jam 4 jam gak usah atau kalau memang berat 2 jam ya sudah 1 jam aja gak masalah tapi optimumnya di 2 jam jadi gak ada salahnya untuk dicoba tiap hari atau 2 hari sekali itu 2 jam shopee live nah ini data saya jadi temen-temen bisa cek kok ini gampang banget di bisnis saya promosi shopee live ini datanya sudah jelas kok kepotong ini 30 hari terakhir saya dapat 53 juta dari shopee live itu lumayan banget loh memang di bawah shopee iklanku ya cuman ini kan effortnya berbeda makanya saya bilang paling efisien bukan yang paling besar si shopee live ini lalu ini ada data-data live nya apa aja durasinya berapa menit yang nonton berapa menit lalu saya ambil data ini jadi kayak gini jadi data spreadsheet atau excel lalu saya bikin grafiknya nah bisa dilihat ini durasi yang bawah ini ini omset ini walaupun sebetulnya secara statistik kurang cakep ya alias R2 nya atau error nya tinggi tapi ya gak apa-apa mending daripada gak ada lebih baik daripada gak ada ini lihat makin banyak durasinya omsetnya makin tinggi walaupun ada di durasi 120 menit ini paling tinggi tapi secara umum kalau kita tarik trend lainnya itu seperti ini ini fakta yang fakta data saya nah ini kenapa ngumpul kayak gini kayak gini karena emang kalau di kami nyobainnya 60 menit 120 menit sama 180 menit belum nyobain sampai 240 sampai 300 menit belum nyobain karena kalau 300 menit gimana Shopee Live nya ya karena kan nabrak sholat ya atau mungkin abis isya gitu ya sampai tengah malam saya belum coba cuman data ini valid sampai 200 200 menit ini sempat 240 menit kenapa ya saya gak ingat lalu saya tarik data ini durasi di bawahnya durasi lalu ini rupiah per menit yang dihasilkan bisa dilihat ini trend lainnya kayak gini nah jadi optimumnya itu memang diantara 100 sampai 150 yaitu di 120 menit jadi di 120 menit itu optimum untuk Shopee Live sekali lagi walaupun data ini sebenarnya kurang kurang cakep ya atau errornya gede cuman daripada gak ada jadi kalau misalkan 120 menit itu dia lebih optimum rupiah per menit yang data saya hasilkan oke jadi saran saya cobain aja 2 jam tapi mungkin banget gak berhasil di anda loh karena kan berbeda ya followers toko saya kayak gimana karakter produk toko saya seperti apa penontonnya seperti apa beda-beda ini saya cuma ngasih benchmarking ke teman-teman lalu gimana kalau tiktok live jadi kalau saya kami itu tiktok live sama Shopee live dibarengin ya jadi ini ada hp ada 2 hp dibarengin seperti ini jadi 2 hp dibarengin seperti ini itu di si talentnya atau si hostnya itu seperti Shopee bukan seperti dia menjalankan Shopee live tapi live juga tiktok nah orang di tiktok cuma disapa aja kalau ada pertanyaan dijawabin cuman fokusnya ngomongnya tentang Shopee jadi keranjang kuningnya keranjang Shopee koinnya koin Shopee dan seterusnya jadi dibarengin kayak gitu setelah kami cobain kurang lebih 4 jam per hari ini gak nyatu ya alias kadang kadang jam 9 sampai jam 11 selalu jam 13 sampai 15 2 kali seperti ini dibarengin sama Shopee live sebenernya belum terlalu terasa kepenjualan tapi alhamdulillah pengunjungnya stabil nih saya kasih lihat data tiktok saya jadi tiktok ini memang saya lagi ngulik-ngulik betul lumayan serius dan closingnya masih jelek banget tapi pengunjungnya lumayan stabil ini yang kuning ini pengunjung dia lumayan stabil kami iklan pernah saya cobain terus saya matiin karena ya organik dulu deh nah ini lumayan stabil akibat dari si Shopee live penjualannya nah ini nih angin-anginan disini ada penjualan disini ada penjualan disini ada penjualan ini sempat 2 minggu gak ada penjualan ya gak apa-apa yang penting sekarang ngejar pengunjung dulu ini sih kami akan lanjutkan terus si tiktok live nya tiap hari mudah-mudahan nanti ada terus-terus bertambah terus bertambah 4 tahun pasti pengunjung juga dateng apa pembeli juga orang juga pada beli ini lihat tingkat konversinya itu rendah sekali cuma 0,56% ini karakter toko saya oke itu aja mudah-mudahan ada manfaatnya sharing ini buat yang belum pernah nyobain Shopee live atau tiktok live saya cobain deh serius cobain karena itu upaya paling efisien untuk naikin omset serius memang gak gede gak segede Shopee iklanku tapi paling efisien sekian aja jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih